Intro Aduh ya Allah Ini salah satu contoh kita berdusta kepada Allah Bener banget Berdusta pada manusia, manusia bisa kecewa Apalagi kepada Allah Dan nanti adalah hukuman Allah yang kita terima Sebetulnya kebiasaan berdusta itu Itu tanpa sadar sering kita lakukan ya Misalnya pada saat kita berdoa Ya Allah gak akan begini lagi Eh didustakan lagi, didustakan lagi Itu sebetulnya hal kecil, contoh kecil ketika kita Sudah berani untuk berdusta pada Allah Aduh hati-hati banget Karena bohong kecil ke satu orang aja Itu udah dosanya kita sangat tidak boleh gitu Ini berbohong untuk masyarakat Apalagi buat mencari uang Aduh gimana uangnya mau berkah Jadi semoga dengan tayangan tadi juga Mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang Udah kalau udah palsu, udah memasukkan sesuatu Itu udah jelas salah Iya Dan untuk yang selanjutnya ini Semua orang pasti ingin masuk ke dalam surga Kita akan membahas tentang Syuhada seperti apa sih yang bisa masuk ke surga Oke kalau gitu Tetap di Berita Islami Masa kini Ya terima kasih masih bersama kami Dan kita akan membahas mengenai syuhada Syuhada seperti apa sih yang masuk surga Bentar bentar ini aku juga bingung loh Karena buatku kan syuhada itu adalah orang yang meninggal syahid kan Disebut para syuhada Bukannya orang yang syahid itu semua yang masuk surga Tapi banyak juga orang yang hanya sebatas pengakuan Oh Gitu loh ya Lebih jelas aku juga gak bingung Langsung aja kita saksikan Ini dia Suhada seperti apa yang masuk surga Tim dari Satgas Operasi Tinombola Berhasil menembak mati sejumlah gelombolan teroris di daerah Poso, Sulawesi Tengah Salah satunya adalah Santoso Pucut pimpinan dari gelombolan tersebut Santoso adalah pentolan teroris yang paling dicari selama ini Ini menyusul sangkaian aksi teror dan aksi keji yang dilakukan Santoso bersama kelompoknya Berikut sejumlah aksi kejam yang dilakukan kelompok Santoso 2011 Menembak mati anggota Polori di Palu Meledakan bom di rumah warga Korowau 2012 Menembak mati dua anggota polisi di desa Taman Jekaposo Menembak tiga anggota BRIMOB saat patroli Penyerangan Polsek Poso Pesisir Utara Bom Pos Pasar Sentral Poso Lalu pada 2013 Bom di Mapol Res Palu Bom di Mapol Sek Paltim 2014 Santoso diduga menembak seorang warga Tamudeposo Penembakan Amir alias Cama Penculikan dua warga di Sedoa Penculikan tiga warga Tamudu Pembunuhan Fadli di tahun K Tak berhenti sampai di situ Aksi-aksinya terus berlangsung hingga tahun 2015 Di balik kekejaman dan aksi terornya Santoso CS mengklaim bahwa aksinya termasuk jihad visabilillah Akan tetapi Sebagian besar kaum muslimin bertanya-tanya Benarkah aksi tersebut dikatakan sebagai bentuk jihad Dan apakah pelakunya mati sebagai suhada? Pemirsa beriman Suhada ialah mereka yang mati dengan cara syahid Syahid sendiri secara umum berarti mereka yang hilangnya nyawa Demi meninggikan dan memperjuangkan kalimat Allah SWT Lalu mengapa dikatakan syahid? Ulama berbeda mengenai ini Di antara mereka karena diare Orang yang mati tenggelam Orang yang mati tertimpa runtuhan atau longsor Dan orang yang syahid di jalan Allah Al-Bukhari Kitab Asyaru Walemangazi 2617 Ciri-ciri suhada adalah pertama Bau darahnya seperti aroma mis Tetesan darahnya merupakan salah satu tetesan yang paling dicintai Allah Yang ketiga Ingin dikembalikan lagi ke dunia untuk syahid lagi Yang keempat Ditempatkan di surga Firdaus yang tertinggi Arwah syuhada ditempatkan di tembolok burung hijau Yang keenam Sahid itu tidak merasakan sakitnya pembunuhan Lalu bagaimana dengan teroris? Pemirsa beriman Orang-orang tak bertanggung jawab yang melakukan teror dengan jihad sebagai topeng Kini sudah sedemikian besar Mereka inilah yang disebut teroris Akibat tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban Yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara Bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia Serta merubikan kesejahteraan masyarakat Teroris Biasanya merusak atau ifsad dan anarkis atau faudah Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain Yang dilakukan dengan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas Berkaitan dengan hal tersebut telah Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran yang artinya Barang siapa yang membunuh seorang manusia Maka bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakankan dia telah membunuh manusia seluruhnya Quran Surah Al-Ma'idah E32 Lalu bagaimana dengan jihad yang sesungguhnya Yaitu jihad yang menghasilkan suhada sejati Yang mati syahid dan mendapat jaminan surga Pemirsa beriman Jihad tidak selalu identik dengan perang dan kekerasan Melainkan berjuang mewujudkan kehidupan yang semakin baik dan manusiawi Dengan cara-cara yang damai dan bijak Dalam jihad Tak ada tempat untuk pelecehan dan pelanggaran hak sasi manusia Dalam jihad Tak ada alasan untuk membunuh secara membabi buta Dan membunuh siapa saja yang bukan muslim Ada beberapa etika untuk menjadi suhada sejati dalam Islam Pertama, tidak boleh membunuh warga sipil Kedua, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua rentang Ketiga, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah Keempat, tidak boleh merusak ekosistem alam Seperti tumbuhan, air, dan semacamnya Yang kelima, tidak boleh merusak fasilitas umum Seperti rumah sakit, stasiun, dan lain-lain Karena pada dasarnya, para suhada sejati tidak bertujuan menumpahkan darah siapapun Yang dianggap musuh, namun menegakkan agama Allah Serta mengharap ridhonya Pemirsa beriman Itulah ciri-ciri dan etika suhada Yang mendapat jaminan surga Dari penjelasan yang ada mengenai bentuk jihad yang sesengguhnya Lalu apakah tepat? Jika teroris yang mengatasnamakan jihad Namun aksinya bertentangan dengan etika jihad yang sesengguhnya Dinyatakan mati syahid sebagai suhada? Wallah walang, dalam hal ini satu yang pasti dan tidak terelakkan adalah Islam membenci segala bentuk terorisme Jihad, tak ada alasan untuk membunuh secara membabi buta Dan membunuh siapa saja yang bukan muslim Ada beberapa etika untuk menjadi suhada sejati dalam Islam Pertama, tidak boleh membunuh warga sipil Kedua, tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua rentang Ketiga, tidak boleh menghancurkan rumah ibadah Kempa, tidak boleh merusak ekosistem alam seperti tumbuhan, air, dan semacamnya Yang kelima, tidak boleh merusak fasilitas umum seperti rumah sakit, stasiun, dan lain-lain Karena pada dasarnya, para suhada sejati tidak bertujuan menumpahkan darah siapapun yang dianggap musuh Namun menegakkan agama Allah, serta mengharap ridhonya Pemirsa beriman, itulah ciri-ciri dan etika suhada yang mendapat jaminan surga Dari penjelasan yang ada mengenai bentuk jihad yang sesengguhnya Lalu apakah tepat? Jika teroris yang mengatasnamakan jihad, namun aksinya bertentangan dengan etika jihad yang sesengguhnya Dinyatakan mati syahid sebagai suhada? Wallahualam, dalam hal ini satu yang pasti dan tidak terelakkan adalah Islam membenci segala bentuk terorisme Oke, jadi jelas ya, suhada itu yang seperti apa Bukan tiba-tiba merasa, itu yang tadi kan contohnya adalah teroris gitu kan Terus menganggap ketika tembak mati, kita suhada nih Dia suhada berarti masuk surga, tapi ada ketentuannya juga Iya, atau memberikan nama, namanya suhada gitu ke anaknya biar masuk surga Ya, enggak juga, semua tergantung daripada amal perbuatan Orang tua mendidik anaknya dengan baik, anak-anak yang tumbuh dewasa juga Menjaga agar Allah tetap mencintainya Iya, betul sekali Dan Alhamdulillah nih hari ini juga enggak terasa waktunya sudah Tiga pembahasan kita berikan, semoga bermanfaat untuk semuanya Ya, amin ya Rupiah Yang saya dapatkan hari ini jangan melakukan apa ya, satu kebohongan Apalagi yang palsu-palsu dan itu merugikan banyak sekali orang Betul Jadi jangan mudah juga percaya sama satu hal gitu Betul sekali, jangan mengaku-ngaku kalau dia ada seorang syuhada Tapi membuktikan ya, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!